Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kecik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Sudarlun Gesi terpilih Gampung Senebuk Selimum Aceh Besar dilantik hari ini, Kamis 26 Juli 2018. Ia adalah Cud Zaitun Akmal SD yang akrab di Sapa Bunda Cud, yaitu Gesi perempuan satu-satunya di Aceh Besar yang menjabat selama enam tahun ke depan. Acara pelantikan yang dilaksanakan di menasas tempat dilantik oleh Camat Selimum Azhar SEMSI, serta dihadiri oleh para unsur pimpinan di kejamatan dan warga. Sebagai kecik Kampung Senebuk untuk periode 2018 sampai dengan 2024 insya Allah. Dan mudah-mudahan amanah ini sanggup saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa yang benar-benar dirizahi oleh Allah. Kita mohon doa bersama-sama. Pada masa kepemimpinan Gesi sebelumnya, ia menjabat sebagai pendahara pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK di kampung tersebut. Insya Allah selama ini memang kita sangat bekerjasama dengan Bapak Cik Lama dalam bidang PKK, sehat sebagai pendaharaan. Dalam ilah kerjasama yang baik itu akan terjalin juga dengan masyarakat yang lainnya, dengan kaum beropoan yang lainnya. Dan sebagai kecik hari ini, harapan saya, saya bertekad untuk membangun desa Senebuk sebenarnya sudah sangat bagus. Tapi untuk ke depannya saya ingin lebih bagus lagi, lebih indah lagi mungkin. Mungkin ketekad saya ingin maju sebagai kecik. Karena perempuan jauh lebih dekat dengan masyarakatnya. Yang memang patut kita apresiasikan itu adalah animo, masyarakat untuk memilih itu sangat tinggi. Dari jumlah total DBT, 449, itu bisa kita bilang persentase gaji-gaji sekitar 25 persen. Pemilihan gesi yang telah dilaksanakan bulan lalu, Jud Zaitun Akmal lebih unggul 125 suara daripada Saiful 77 suara, Mahyudin 87 suara, dan M. Jafar 20 suara. Dari Jantoh, R.A. Karamullah, Serambion TV. Terima kasih telah menonton!